otomatis, baik kita lanjutkan, 40 menit mati melulu nih AN adalah kejahatan, benar gak bayar ini saya gak bayar saya bisa minta account dari BINUSnya harusnya ada, tapi saya lupa, nanti saya tanya sama Bu Hemi sekretariat SOCS oke, kita ulang tadi ini, AN adalah seperpi integran OPI N plus 1 LDX, ini diubah menjadi sin UDX dari sin UDU, seperti tadi ya sin UDX U nya M plus 1 dalam kurung X sin UDX dari sin UDU nama itu DU nya diturunkan X, asalnya apa nih M plus 1 X turunkan 1DX kan kalau, M plus 1 tetap X diturunkan 1DX jadi N plus 1DX padahal awalnya DX saja jadi kelipatan N plus 1 supaya M plus 1 jadi 1 dikalilah seper, M plus 1 ini jelasan nih Bapak gak record Bapak gak record Tadi tadi masih yang ini belum record nih kita ulang lagi bisa kelihatan anda ya kelihatan Pak oke, ini sudah record ya AN sebenarnya seperti 0P sin N plus 1X DX dikurang integral 0P sin N minus 1X DX nah disini sin UDX kita ubah sin UDU nah DU nya ini adalah diturunkan darah X M plus 1 kali turunan X adalah 1DX 1DX ya nah terjadi kelipatan M plus 1 supaya M plus 1 ya supaya M plus 1 jadi 1 dikalilah seper M plus 1 maka di depannya ada serta M plus 1 ini jelasan nih halo tidak jelas demikian juga yang di belakang sama sin N minus 1 dalam kurung X DX adalah sin UDX jadi sin UDU sengaja ya sin UDU nah DU nya ini M minus 1 pengali turunan X adalah 1DX pada awalnya ini DX sekarang jadi N minus 1DX jadi kelepatan N minus 1 supaya N minus 1 kali 1 menjadi 1 seper M minus 1 karena seper M minus 1 kali N minus 1DX adalah 1DX ya oke kemudian ini tetap integrasi sin UDU adalah min cos U kan halo sin UDU adalah min cos U U nya M plus 1 dalam kurung X agar batasnya 0P ini juga ini tetap sin UDU adalah min cos U ya min cos U ya min cos U nah min nya saya keluarkan nih min nya keluar ke depan jadi min 1 balik ini tinggal cos nah dimasukkan lah batas atasnya X nya P batas bawahnya 0 jadi cos M plus 1P batas atas dikurang cos M plus 1 batas bawah 0 ini cos 0 1 ya nah ini min kali min min keluar ya min kali min plus sepert M plus 1 tetap ini nih min sepert M plus 1 sini sepert M minus 1 ya cos N minus 1 batas atasnya X nya adalah P dikurang cos M minus 1 batas bawahnya 0 ini 0 cos 0 1 ya cos 0 1 sehingga hasilnya ini asilnya ini ini tetap nilai dari ini berapa halo M plus 1P nah kalau kita mulai halo halo ya pak yang ini ini sebetulnya kita bisa selesaikan pakai apa nama trigonometri mesti ingat gak cosinus MP ditambah P atau dibalik cosinus P ditambah MP P itu 100 pambu derajat cosinus 100 pambu derajat tambah MP di kurang ketiga ya ya kurang ketiga kurang ketiga itu berarti cosinus positif atau negatif negatif 2 dan 3 negatif jadi berarti ketiga negatif ya maka apa piece cos MP jelas mengapa cos M plus 1P nilainya min cos MP paham halo ya nah ini cos 0 1 ini tetap nah ini juga sama tadi nih sama gak ini kalau kita hitung nih cos MP kurang P atau minnya kita keluarkan nih kalau minnya kita keluarkan nih berarti min dalam kurung apa min dalam kurung 1 kurang N ya enak 1 kurang N nah anak tau cos min alpha cos alpha enak halo cosinus min alpha cos alpha berarti minnya hilang ini terbalik nih cosinus 1 dikurang N P lalu kita kalikan cos P kurang cos dalam kurung P dikurang MP nah kurang kedua kurang kedua negatif kan negatif cos MP cos 0 1 ini jelas sampai sini ini urusan trigonometrinya nih nah kemudian saya dapat ini ini cos MP ini kalau kita hitung asalnya min 1 pangg N ya tapi biasanya orang tetapnya cos MP aja gak berubah ya tetap makasih ini ini kali min nih ini kali min 1 plus cos MP tambah 1 ini kita keluarkan min 1 nya kita keluarkan jadi plus min 1 kali plus min ini menjadi cos MP tambah 1 ternyata cos MP tambah 1 nya sama dikeluarkan dikeluarkan kali seper P jadi ini per P tinggal lah seper N plus 1 dikurang seper N minus 1 nah ini sama penyebut kali silang ya ini kali silang ini pengalingnya tetapnya ini apa nih oke ini dengar suaranya dengar gak halo dengar 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 ya oke ini cos MP plus 1 per P ini sorry kita bekalikan N minus 1 min N plus 1 N ngecorek min 2 min 2 kali cos MP plus 1 per P kali N ini nilai dari AN nya ingat tadi direct apa nih direct for for setengah cangkauan atau half rank ini direct cosinus setengah cangkauan half rank cosin foil series jadi AN nya cari ya BN gak perlu A0 perlu cari A0 jadi udah cari nah AN nya sama ini yang tadi ya sama sehingga half rank cosin foil series BN nya 0 kan BN nya pengali sinus suku sini gak ada sini tambah BN BN nya 0 tinggal tinggal fungsi X adalah A0 per 2 ditambah sigma AN nya baru kita dapat tadi cosinus MPFL nah karena A0 nya nilai 4 per P tadi ya itu ya nilai dari 4 per P per 2 ditambah sigma AN ini yang terakhir tadi 2 M2 kali cos MP plus 1 per P kali N korek min 1 cos P nya ini L nya P soret hingga NX nah ini 4 bagi 2 2 per P kita min min 2 per P ini boleh kita keluarkan min 2 per P ini kita keluarkan sigma dari ini boleh dibalik ya 1 ditambah cos MP per N korek min 1 per cos ini sebenarnya bisa kita selesaikan hati-hati sini kalau N nya sama dengan 1 coba anda lihat jika N nya sama dengan 1 apa yang terjadi halo 1 tambah cos P cos P nilainya min 1 1 tambah min 1 0 1 korek kurang 1 0 0 per 0 0 per 0 tidak ada nilainya bentuk tak tentu ya iya ini bentuk tak tentu ini jadi kita harus cari ya kalau saya tidak tahu yang berlanjutnya dicari sebenarnya dalam ujian kalau anda ujian bahas ini benar sebetulnya kalau anda cari rinciannya hati-hati N sama yang satu gagal 0 per 0 harus cari rumusnya apa tadi AN rumus tadi AN adalah apa tadi 1 L eh sorry 2 PL integral 0 L fungsi X fungsi X X kuadrat kali cos N P F PLDN dimana N diganti 1 rumus itu tetap N nya diganti 1 maka dihitung sendiri jadi AN nya A1 nya hitung sendiri ya A1 nya bisa dicari A1 nya bukan 0 per 0 ya kalau anda masuk sini nilainya ini adalah 0 per 0 0 per 0 kali min 2 per pi ya berarti 0 nanti kalau ujian anda gak perlu sampai sini cukup ya tapi rinciin lagi bahaya A1 nya beda oke sampai sini ada pertanyaan halo 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 enggak pak ada nah kalau ada ini ada soal latihan ya mungkin anda ini hati-hati nih diberikan fungsi adalah cos x tentukan direct sinus forest dengan jelajah atau jangkauan dari fungsi tersebut ini apa ini half rank sine foil series berarti suku sin ada kalau suku sin ada berarti apa itu BN nya ada AN nya gak ada AN nya 0 ya berarti ini AN nya 0 ya nah X antara 0 P berarti ini L nya L nya 0 P nomor 2 diberikan fungsi X sama dengan X X hati-hati ini walaupun kalau sini gini kalau ini genap ini ganjil kalau ini ganjil ini genap gini mana enggak kita coba lihat atau kita coba cari nanti X antara 0 sampai 2 berarti L nya 2 ya ini ini batasnya X antara 0 dan L L nya sama dengan 2 dan itu kan ini ada 2 macam itu kan direct sinus dan cosinus for real setengah jangkauan dari fungsi tersebut kita coba cari dua-duanya ya kalau direct sinus setengah jangkauan berarti apa itu sinusnya BN nya ada AN nya 0 kalau cosinus setengah jangkauan half rank cosine for real series cos AN nya ada BN nya 0 dengerti enggak belum halo kesimpulannya apa jika ditanya half rank sine sini itu sine sinus ya sine series for real series berarti sin nya ada sin ada berarti BN ada yang enggak ada AN AN nya 0 kalau ditanya half rank cosine for real series cosin nya cos nya ada berarti AN nya ada BN nya ada yang enggak ada itu BN nya sama dengan 0 ya oke ini kemarin tadi ini udah selesai yang ini ada pertanyaan enggak halo halo anak ada nonton itu enggak halo iya pak nonton yang di yang di yang kemarin yang saya jelaskan enggak selesai itu di kakulus 3 yang di web saya digital content kakulus 3 itu yang paling atas kan voice series berarti for real iya ditonton juga ya supaya anda lihat itu nah bahannya hari ini sampai sini masih ada waktu saya mau tanya silahkan halo any question kalau saya turkan sini dia kembali ke awal tadi ini yang tadi ini yang tadi yang dapat directnya direct ini yang nanti sama dengan apa tadi direct P hyperharmonic direct P yang sigma per N kuadrat 6 pi kuadrat per 2 ya ada time di sini dah jenuh halo enggak pak dah jenuh ya kira-kira ngerti ini sama kalau saya jelaskan di tapan ya seperti ini juga cuma ini sudah tertulis semuanya nah itu maka waktunya menulisnya sama menunggu dan mencatatnya itu yang waktunya ada di situ nah waktunya 2 kali ini jadi sampai jam 5 ini mahan kuliah yang dari jam 1.20 sampai jam 5 sore ya wow iya yang realnya gitu tapi kan karena ini sudah ada dan Anda enggak perlu mencatat sehingga ya cepat lah selesainya waktunya setengah 1 mending 2 silahkan kalau ada yang masih ragu atau mau tanya silahkan hello ada pertanyaan lagi yang tadi 11 nah soal latin ini coba dikejian ya sebagai homework Anda pekerjaan rumah Anda PR ya dengan rumah hati-hati ingat tadi kalau ditanya dari sinus tengah jangka sinnya ada berarti BNnya ada ANnya 0 enggak ada ya kalau ini ada dua-duanya berarti dua-dua dicari ya yang sinusnya ANnya 0 kalau kalau cosinusnya kalau cosinusnya ANnya ada BNnya 0 jadi sin sama BN ya Pak sini itu sama kali BN kan dari rumusnya kan apa deret sinus eh deret sporil apa fungsi X sama dengan A0 kedua tambah sigma N dari satu beta hingga AN kali cos AN kali cos MPFL jadi kalau cos pasti pasangannya AN depannya kan kalau sin apa BN ya BN kali sin MPFL jadi kalau sin pasti ada BNnya BNnya ada ANnya 0 kalau ditanya apa half rank sin sin coil series sinus ya kalau sinus BNnya ada ANnya 0 ya BNnya ada itu aja kedomannya Bapak ya saya mau nanya yang kemarin boleh boleh silahkan yang mana yang kontinu terpotong Pak tidak nyambung ha kontinu terpotong yang kemarin ya yang mana yang kontinu terpotong Pak yang atas oh kontinu terpotong ya mengapa kan Bapak kemarin suruh ngerjain yang latihan itu terus bingung gak ngerti ada 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 yang hilang ada yang hilang enggak kan oh ada yang masih bingung saya balik ya saya bingung Pak gak nyambung maksudnya gimana oke oke saya buka dulu ya oh Bapak bahas soalnya aja kalau gak soalnya oke orang masih sampai jam 3 kan iya iya mau lewat juga gak apa-apa bisa cukup atas satu ini putinu terpotong ya kemarin ini oke ini share ya share yang ini kan halo iya yang mana yang contoh soal nah yang terpotong itu kan ini ceritanya nih interval ini continue tapi ini terpotong ini namanya terpotong continue lagi di interval lain terpotong lagi continue lagi interval yang berikutnya gitu ya soalnya ini kan ini sudah bukan bukan harus lagi bukan next lagi next lagi next lagi yang jawaban ini yang jawabannya lagi ini ini dia yang mana maksud yang n sama n n ke satu itu lupa n nya mulai dari satu dari nol nih sorry dari nol nih jadi kalau n nya sama dengan nol fungsi n nya apa x tambah nol fungsi x dengan x digambarkan batasnya batasnya ini nol sampai satu kan ini nol koma nol tambah satu batasnya nol sampai satu ini nol sampai satu fungsi x nya adalah x tambah nol fungsi x sama dengan x atau y sama dengan x kemudian misalkan gambarkan gitu kan halo miring yang sudah 45 derajat dari nol dari satu misalnya disini ini nol dari satu garisnya gini kemudian dari x n sama dengan satu n sama dengan satu batasnya 1,2 1,2 1,2 batasnya 1,2 ini menjadi fungsi x adalah x tambah satu nah anda gambarkan dari x sama dengan satu sampai x sama dengan dua ya batasnya 1,2 itu garisnya gimana pakai pasaman garisnya melalui dua titik itu yang seperti ujian anda yang nomor satu ujian anda menggambarkan gitu iya kan ya nah selanjutnya terus gitu jadi intervalnya terpotong terputus-putus gitu ya halo ya ya gitu ya maksudnya ini ya yang lain mengerti gak nih bisa jadi mengerti pak gak tau yang lain ada yang mengerti gak nih intervalnya pertama 0 sampai 1 antar ke 2 1 sampai 2 antar ke 3 2 sampai 3 berikutnya 3 sampai 4 4 sampai 5 terus gitu sampai 5 eh sampai 5 berarti ya 4 sampai 5 stop kan batas 0 sampai 5 jadi stopnya sampai batasnya nnya 4 gak salah ya ini batasnya 4 ya kalau ini batasnya 4 4 tambah 1 5 stop karena kalau 5 5,6 ini kan batasnya sampai 5 6 gak masuk jadi nnya sampai 4 nah nnya 4 berarti ini y sama dengan atau fungsi n ini y sama dengan x tambah 4 terakhir ya bisa digambarkan kan saya mau nanya tuh gambarnya itu maksudnya intervalnya n,n plus 1 jadi x,y gitu batasnya gini-gini kalau nnya 0 berarti titik yang pertama ya kalau 0 atau digambarkan lagi nih ini kalau 0 berapa atau y sama dengan x tambah 0 y sama dengan x y sama dengan x batasnya 0 sampai 1 jadi garisnya tuh begini kan ini 0,1 miring ya ini ya miring 0,1 terus berikutnya 1 sampai 2 nnya 1 berarti 1 sampai 2 1 sampai 2 oh bapak coba itu ya pak bapak udah pakai aplikasi coret tanan ya pak biar lebih jelas biar bisa dicore-coret digambar gitu coretnya ya pak ya bapak kalau atas kanan deh ada kayak pencil gitu buat draw atas kanan di share ini ini atau dimana ini sharingnya gak bisa dibuka ya apa ya coret-coret aja sih pak kalau bapak udah pilih itu salah saya belum pernah coba ini kok gak keluar yang mana atas kanan itu more itu apa halo ini kaitan gak ada sih di tengah-tengahnya ada breakout rooms pause recording stop recording disable participant annotation show name show name of ini height apa nih computer sound annotation atau gak buka pen aja lebih gampang pak kalau gak buka pen annotation pakai ini juga bisa ini oke boleh gak saya buka pen ini jelas aja pennya berarti share ini saya tutup nih ya oke kelihatan gak anda nih enggak ya ini nampak kelihatan pennya saya udah buka kelihatan gak halo belum 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 oh belum berarti share ini share lagi yang pain ya ini ya ini share ya ini jadi gini udah pak udah pak udah ya mendingan bapak aja bapak aja bapak aja pensil ya bapak zoomin lagi aja kalau kertas kakak cilin di zoom tuh di bawah kanan ini ini gedein ada zoomnya bawa kanan aja apa bawa kanan bawa kanan zoom yang ada tulisan yang ada tulisan 100% yang kanan pak kanan bawah pak kanan bawah oh nih yang ada angka 100 tuh pak di kanan bawah wangka 100 100% nih di gedein oh iya tuh udah jadi gini ya ini contohnya nah tuh salah jadi ini misalnya sumbu Y ini sumbu X nah misalnya ini 0 0 0 1 pakai mouse ya 0 1 kan nah 0 1 dari Y sama dengan apa Y sama dengan harus tambah N tambah N tambah 0 kan tambah 0 berarti Y sama X kan Y sama dengan X kalau Y sama dengan X coba kalau X nya 0 0 kalau kalau X nya 1 Y 1 kan disini kan 1 misalnya garisnya ini ya dari sini terus batu 2 disini 2 jelek ya nah Y sama berapa Y sama dengan X plus kan X sama dengan 1 kan X sama dengan 1 jadi N nya 1 berarti ditambah 1 1 disini ya berarti kalau X nya 1 1 sama 1 2 ini 2 sini ini 2 ini 1 disini 2 jadi 2 tambah 1 3 kalau X nya 1 1 tambah 1 2 berarti titik-titiknya disini disini terus yang 2 kalau 2 tambah 1 3 3 3 3 nah garisnya ini jadi ini terputus ini namanya continue potong ini yang tadi dan ini sejajar semua sejajar semua nanti yang disini juga gitu ke sana paham maksudnya halo iya paham ini kan continue terpotong continue terpotong continue terpotong continue terpotong terus gitu betul betul nangkap dan garis-garisnya pasti sejajar ya pasti sejajar udah coba belum jadi menggambarkan garis ini mirip yang ujian Anda yang nomor 1 kan modelnya betul ya yang transform wave transform ya yang bentuk apa sinyal gitu ya elementer sinyal ya kan ya sinyal jadi ini ini sama dengan direct for real direct apa segi transformasi for real transformasi Laplace ada kan batas-batas ya ini ini sudah ngerti belum yang lain halo jadi garis-garis ini nanti sejajar ini kan ada tiga ya tiga pas lagi ya ini gambar gitu kan empat tiga sama empat pasti di atas lagi gitu dan seterusnya ya oke nangkap maksudnya halo nangkap ya oke ada pertanyaan lagi ini ada 15 menit mau berapa lagi coba ada yang bertanya balik tadi nah ini buktikan bahwa fungsi ini continue terpotong pada interval jadi batas antara 01 miring gitu ya terus nanti 1 dan 2 terpotong terpotong semua interval ya 01 12 23 34 45 terakhir 45 berarti n paling besar adalah 4 ya 64 sama 1 5 halo ya terus ini dibentuk fungsi Y adalah GX samanya ya pada interval 2 sampai 2 layarnya tidak jalan tidak jalan kelihatan ya ini ya kelihatan halo sudah ya jadi tadi ini batasnya ganda 5 berarti n nya dari 0 sampai 4 ya kan karena yang terakhir n 4 kan 4,4 nama 1 5 kan 4,5 kan jadi bentuk garisnya sejajar ya sejajar terputus sejajar terputus sejajar terputus gitu terus makin naik ke atas ya oke yang ini dibentuk fungsi ini pada interval min 2 sampai 2 sebagai berikut kita lihat soalnya terputus nah berikut gx nya seringnya cos n cos n apa ini mpx ya pada interval nah ini juga sama di cosinusnya yang batasnya juga ini batasnya yang terpotong-potong dari dari min bahkan min 2 ke min 1 terus min 1 ke 0 0 ke 1 1 ke 2 dan seterusnya mana g2p dengan cosinus 2p dengan 1 ya nah terus ini butikan bahwa fungsi g itu kontinu terpotong pada min 2,2 gambar ini gambar cosinusnya terpotong kira-kira bisa itu halo amin nah mudah-mudahan ya ada lagi silahkan kalau ada yang mau tanya halo yang lain sudah menghilangkan mana ada lagi apa masih ada pak ha masih ada berapa orang tinggal kabur yang lainnya masih ada 19 pak berapa eh 18 18 ya lumayan banyak baik ada tanyaan di tugas anda jadi kalau nggak ngerti bisa tanyaan jadi besok ada lagi ya halo ya pak ya tolong sini yang yang bantu nih saya belum bisa membuat itunya apa zoom yang bagaimana caranya mungkin dibantu oleh sini minggu depan hari selasa itu pakai yang dari minus oh iya yang kalau dari minus nggak usah berarti pakai apa namanya zoomnya minus ya iya enak zoom minus nggak tutup-putus minus bayar tidak bayar jadi putus 40 menit putus ya baik ada lagi mau tanya hello oh ini baru kelihatan oh iya nampak putus-putus oke ada apa tanyaan lagi hello besok ada ya besok lanjutannya kita masuk ke kemungkinan mudah-mudahan besok selesai itu ya semua bahan untuk direct for realnya 3 minggu jadi besok selesai lanjut tahun berikutnya kita pelajari tentang transformasi jet transformasi jet terakhir ya pak oke ini ada yang tanya nih felix yason bapak yonatan nobert alisa saya gak lihat siapa si yang teman anda yang satu lagi cewek dua ini alisa sama julia pak ya mana livia apa julia pak julia julia mana ini oh ini julia nih ini ya julia ada ini pada fotonya ada di ini dikeluarin di udah pak di awal pas saya baru join siapa baru join tadi yang pas jam satu pak saya udah pasang muka oh udah buka video buka video ini tadi belum ini masih jalan ya videonya oke kalau gak ada besok kita sama lagi ya kita tutup apa buliah ini sampai jumpa besok jam 1 juga mulainya sampai jam 3 oke 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 makasih pak makasih pak makasih pak